Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum kita berangkat Pencak, alangkah baiknya Kita berdoa agar dibuji Lanjutkan Berdoa, mulai Bisa Oke Oke Kalau itu mas Jangan buru-buru Kalau Misalkan ada Yang kuat Ditungguin aja Kita Boyong baru-baru Soalnya kalau emang Mampai ikan Ditungguin aja Oke gitu aja Yuh Ekspedisi Gunung Ciremai Sukses Untuk perjalanan summit di pagi hari ini Dari tempat basecamp kita tadi Dita camp di Post 6 ya Tadi kita perjalanan dari post 6 ke post 7 itu Di kisaran sejaman lah ya Kurang lebih ya Dan sekarang kita udah sampai post 7 Yaitu tepatnya ada di tanjakan cita-citan Adalah perendakian saran Desa Dare Sada Sada Dare Oke Gimana kelanjutannya boleh langsung diikutin aja buat sobat dulu Coba Oke guys ini tracknya dari post 6 Sampai ke post 7 Wah Mantap banget tracknya Sangat manjak sekali Dan kayaknya track ke post 7 Lebih mantap ya Mantap lah Lagi disini udah kelihatan banget nih Kelihatan bulan Renjakan pun mulai sangat Curam Mantap sekali Kelihatan udah mulai Aura-aura Aura-aura apa? Oke lanjut C'mon Gimana bro Masih lanjut Lanjut ini gak ada apa-apa C'mon Dibanding harapan gue sama dia Wah Bakal lebih jam 6 Dibanding harapan 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 selamat menikmati selamat menikmati kameramen oke ikuti kelanjutannya dan keseruannya tentunya di channel bugaboo selamat menikmati selamat menikmati setelah perjalanan dari pos 8 menuju ke puncak sangat mantap banget dikasih kabut tadi dari bawah sampai perjalanan menuju ke puncak untuk treknya sendiri dari pos 8 menuju ke puncak ini sedikit dikasih nanjak dan dikasih juga landai dan kita masih ada di pertengahan kita masih ada satu perjalanan lagi menuju ke puncak berada di belakang kita bisa dilihat untuk puncaknya sedikit kaki keram mantap gimana Raffi pengalamannya bagi tau oke ya kita lanjut lagi untuk ke puncak semoga tepat sesuai dengan jam dan jadwal kita oke ikuti terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati let's go 10 menit ya sekarang jam udah pukul setengah 8 kita masih di pertengahan menuju ke puncak treknya bisa dilihat sendiri treknya terjal dan berpasir bukan pasir sih pasir ya pasir jadi kalian jadi kalian kalau naik hati mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk keadaan untuk keadaan sekitar untuk keadaan sekitar cukup lumayan rame bisa kalian lihat wah bagus banget oke itu di bagian kawah ya saya gak berani lihat karena saya takut takut dengan ketinggian wah mantap nih walem brody jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki yaudah oke sobat bogabo alhamdulillah kita udah sampe di puncak tertinggi di Jawa Barat biasa direhe cermet kita itu ngecam eh kita itu ngetrek mulai dari jam 4 sampai sini jam berapa ini bu jam 8 wah jam 8 emang tracknya sikit gacor gitu keras parah emang oke sobat bogabo kali ini kita samit pake sarga yang pasti dia cocok banget buat kalian pake samit karena untuk material bahannya sendiri dia udah pake bahan dakron dengan ketebalan kurang lebihnya dia udah 4 os yang pasti udah anget dan nyaman banget dan ini juga gak cuma buat samit buat kalian tidur di tenda juga lebih leluasa yang pasti bisa ampar-amparan tidurnya guling-gulingan pokoknya keren parah lah dan untuk di bagian tangannya juga dia udah dilengkapi kayak penutup gitu jadi ketika dingin dia aman untuk di bagian kakinya sebenernya juga dia ada penutup kakinya cuma ini kita lepas karena mau dipake samit jadinya ya kayak gini lah penampakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sebelum kita turun kita berdoa dengan kepercayaan masing-masingnya berdoa dalam hati dimulai amin jok turun jati ini suha gak usah jateng gua gua yaa degulnya apa ayolah masinnya terlalu sarkas kalau sini ini on terlalu sarkas mereka sangat kacau malas turun kayak speedermen di bawah dari mana sendiri aja sih amal kita ngasih orec sama keluar ndak w charcoal tidak di press jangan pelan pelan aja jangan perlu pandang batul tadi dia kakak mula selama wok selama rasanya kayak mau mau buka baju gak apa-apa pakai sempak doang harga sebuah ini ini aja ini aja itu dia gas aja mas gak apa-apa gas jaros hidup ya sekarang sudah maghrib kita semua udah beres sekarang kita bakal pulang kemarin kita naik gunung tuh dari sini jam 7 terus naik crossbucknya tuh sekitar 45 menit benda tuh nyabesan benda sebenernya kita bakal yang jam 7 kita itu harus nunggu dulu semaksin dulu sarapan dulu terus kita naik pick up saling terus tuh kesalahan jam setengah sempingan terus kita baru jalan ke pisan jam 7 terus kita mulai nge track terus kita mulai nge track 9 sampai di post 1 terus sekitar jam berapa maksudnya gak ada tiga sih kalau kalian simak dari awal itu ada yang memang yang kita ngambil di post 1 dan post 2 itu ada yang jadi kalian jadi sesuai pokoknya kita kena hujan itu di pertengahan post 4 menuju post 5 sekitar 2 post kita kena hujan dan kurangnya sama kena hujan pastinya kayak knockdown parah sakit semua hatinya knockdown parah buat kalian yang pemula pengen lewat sederhana mingkir 2 kali kita harus coba sih ya sekian dari kami jangan lupa like subscribe dan apa dan share sebanyak-banyak dan komen share oke share sebanyak-banyaknya selamat menikmati